musik halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di dapur lulu ya teman-teman apa kabar kalian semuanya disana semoga dalam keadaan baik-baik saja amin nah teman-teman di video kali ini dapur lulu tuh punya kepala ikan salmon akan dapur lulu masak seperti ini ya dicampur-campur dengan jagung dan juga apa namanya kangkung ya dan cara ini tuh enak banget ini resep dan cara membuat sayur kepala salmon yang simple dan seger banget asem-asem pedes gitu ya dan asin aduh enak banget teman-teman nah jika kalian penasaran bagaimana cara membuatnya simak aja di kontennya dapur lulu sampai selesai dan yang baru menemukan channel dapur lulu jangan lupa dukung dengan cara like, subscribe, dan komennya dan tekan juga loncengnya dan terima kasih yang sudah like, subscribe, dan komen semoga kebaikan kalian diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dipanjangkan umurnya dilancarkan segala urusannya dan tentunya diberkahi oleh rejeki yang melimpa amin bahagia selalu bersama keluarga amin oke disini bahan-bahannya dapur lulu sudah dicuci bersih kepala ikannya juga sudah dapur lulu cuci bersih dan juga jagungnya dan juga kangkungnya semuanya dapur lulu juga sudah mencucinya ya lalu disini kepala ikan salmon ini tuh juga dapur lulu gak dipotong-potong nanti kalau udah kena air panas itu nanti bisa dipotong begitu aja dengan apa ya dengan spatula gitu ya nah jadi jika kalian pengen tau apa aja bumbunya simak aja langsung ya disini kita cara membuatnya supaya apa namanya jelas ya teman-teman nah disini tuh ini gampang banget teman-teman cuman bawang putih jahe dan juga lengkuas semuanya digeprek ya lalu ditumis dengan sedikit minyak ya sedikit aja tumis hingga berbau harum ya teman-teman nah lalu disini tuh dapur lulu punya pasta tom yum ya ini pasta tom yum lalu kita tumis-tumis juga kasih pasta tom yum ya kasih satu sendok setengah aja ya ditumis juga supaya berbau harum pasta tom yum itu terbuat dari apa dari serai ya teman-teman dari serai jahe lengkuas terus bawang putih cabai itu ya itu dan juga mungkin kalau ada juga yang pakai kemiri juga ada ya teman-teman nah disini dapur lulu tuh akan menambahkan disini tuh seperti bawang putih jahe dan juga lengkuasnya dan juga serai daun jeruk gitu ya nah disini rasanya kurang pasta tom yumnya dapur lulu tambah lagi setengah sendok lagi jadi semuanya tuh dua sendoknya teman-teman dia sendok makan oke lalu disini juga tuh nah ini nih guys tuh pasta tom yum ya dari dulu dapur lulu tuh pengen banget cara bikin bumbu tom yum itu ya cuman belum sempat aja karena bahannya gak ada biasanya dapur lulu tuh juga simple banget gak pake bumbu pasta ya cuman dicemplung-cemplungkan aja gitu udah jadi enak banget nah disini dapur lulu tambahkan dengan satu sendok kecil merica ya teman-teman ada juga yang gak pake merica ya tapi disini gak perlu pake merica nah sekarang dapur lulu tambahkan dengan air ya teman-teman air bersih air minum seperti ini lalu disini jagungnya itu gak akan dapur lulu masukkan aja jadi direbus dulu ya direbus duluan jagungnya karena jagungnya itu muda juga jadi cepat matengnya gitu ya lalu tambahkan satu maji jika kalian gak punya maji boleh dengan roiko atau masako ya dan tambahkan juga sedikit garam atau secukupnya aja ya teman-teman oke disini sudah mendidih ya teman-teman jadi ini udah dimasak 30 menit gitu jadi jagungnya itu udah mateng karena ini jagungnya jagung manis dan masih muda juga jadi cepat banget matengnya nah disini kita masukkan kepala ikan salmonnya nah ini kan gak dipotong ya gak dibelah dua ini tuh gampang banget kepala salmon itu ternyata lebih lentur ya daripada kepala ikan kakap apa gitu jadi ini banyak omega 3 nya juga dan rasanya sedap banget seperti ikan apa ya ikan patin gitu nah disini nah jadi ini dipencet aja pakai spatula gitu ini udah 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 bisa ya jadi udah jadi dua nah disini dia perlu tambahkan dengan apa ini ya oh tamarin ya teman-teman tamarin bubuk atau atau kalau bahasa Indonesia nya itu asam ya asam jawa ya teman-teman nah nah dan ini tuh udah jadi udah ada bumbunya juga ini tuh enak banget terasa kayak ada rasa terasi-terasinya gitu sih sebenarnya ini tamarin itu enak banget ini hituan bumbu pilipin gitu ya nah jika kalian gak punya ini boleh dengan lemon ataupun boleh dengan asam jawa ya teman-teman gitu nah disini udah perlu karena gak gak pake terasi jadi udah perlu menggunakan apa namanya kecap ikan ya teman-teman nah kecap ikan tuh petis ya petis saus fish saus petis gitu jadi kecap ikan aja nah jadi kalau tom yum itu guys harus ada terasinya ya sebenarnya itu itu enak banget kalau pake terasi nah disini udah perlu tambahkan juga dengan satu sendok kecil gula ya teman-teman gula pasir lalu diaduk seperti ini nanti akan udah perlu catat itunya apa namanya nah jika kalian pengen pedas boleh ditambahkan dengan cabai rawit gitu ya cabai rawit yang kecil-kecil taburkan aja nanti kalau makan itu tinggal dipecek gitu enak banget teman-teman seger banget ya nah disini akan udah perlu tutup biarkan sampai mendidih ya teman-teman oke disini sudah mendidih ya teman-teman tuh baunya tuh sedap banget lalu disini udah perlu tuh karena kangkuk gitu kan cepat matengnya ya cepat matengnya jadi belakangan naronya nah nah sepertinya teman-teman disini kita perlu pakai kangkung dan kalian pokoknya enak banget deh pakai kangkung kangkung ini kangkung masih seger nah disini kita perlu akan tutup biarkan juga mendidih ya jadi biarkan sampai mengempes gitu nah teman-teman disini sudah mendidih dan ini kangkungnya berubah warna karena ada asamnya ya jadi tuh langsung berubah warna nah jadi kalau kangkung dimasak sayur asam juga kan akan berubah warnanya ya teman-teman nah ini udah apa namanya udah kempes kangkungnya aduh ini tuh enak banget sedap banget teman-teman hmm yummy-yummy banget pokoknya oke guys kita aduk dulu supaya bumbunya itu meresap ke kangkung ya teman-teman tapi kalau ikan itu kita gak berani guys gak berani ngotak-ngotak ikannya karena ikannya tuh udah itu banget seperti ikan patin itu ya cepat matang nah ini tuh jadi ikan salmon itu sepertikan patin lentur itunya ya dagingnya itu kepalanya itu oke disini kita sudah mengangkatnya lalu siapkan dan sajikan di piring seperti biasa ya teman-teman nah seperti ini nah disini dapur itu ambil dulu yang kepalanya yang satu tadi itu akan masukkan sayuran kangkungnya dulu ya jadi tuh nah seperti ini teman-teman lalu masukkan lagi apa namanya kuahnya dan kuahnya itu benar-benar seger banget teman-teman sedap banget kepala ikannya tuh mulutnya mengang mulutnya mengang matanya melotot aduh tapi enak kamu kepala kamu itu enak banget kepala kepala yang namanya kepala itu enak kepala kepala kambing kepala sapi kepala ikan tapi aku sukanya kepala ikan enak banget paling suka apalagi kalau digulai gitu mengenah pisan guys dan yang satu ini masakan yang satu ini kalian harus coba deh pokoknya ini seger banget rasanya itu asem asin pedas karena bumbunya itu pedas bumbu tamiam itu nah teman-teman jika kalian pengen yang rasanya lebih pedas lagi tambahkan lagi cabenya nah seperti ini semoga kalian suka dimasakkan dapurul kali ini dan disini dapurul taburi dengan daun apa ya daun ketumbar guys jika kalian gak punya daun ketumbar gak usah gak usah ditaburkan juga udah enak gitu ya nah karena kalau tomiam itu memang ciri khasnya harus ada daun ketumbar guys oke semoga kalian suka dan semoga bermanfaat buat semuanya akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya bye di video selanjutnya di video selanjutnya selanjutnya